Intro Salam kompak kreatif planter, miller, trainer, dan farmer Indonesia Saya Edward Simatupang, masih di channel pembelajaran perkebunan kelapa sawit Indonesia Lihat dan ikuti terus pembelajaran di video kami ini Bagaimana menciptakan JTA, Job Training Assistant, MT Management Trainer Perkebunan kelapa sawit yang handal dan tangguh Mari terus ciptakan generasi muda bangsa, generasi mas Yang membuat bangsa kita jaya dan terdepan Merdeka berpikir, berbicara, dan bertindak kreatif Maju dan jaya bangsa ku NKRI 1, Harga Mati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Siswa Teguh dan Siswa Wahyu coba menghadap saya di teras Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sudah dikuasai Sudah dikuasai ilmunya Sudah dikuasai ilmunya Sudah dikuasai ilmunya Kepada karyawan, kalau begitu segera laksanakan hari ini juga dan saya akan ikut berlibat. Kerjakan? Siap, Coach. Oke, Coach, kalau begitu saya langsung izin kelapaan untuk ekskusi, Coach, ya. Oke, saya langsung berusul. Oke, izin, Coach. Oke, teman-teman, saya sekarang sudah berada di lokasi dan saya ingin menyampaikan seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya dalam dunia perkebunan itu ada beberapa hal yang sangat perlu kita perhatikan, salah satunya itu pengendalian gulma. Nah, untuk pengendalian gulma kita ketahui ada beberapa cara, selain daripada mekanis, ini ada cara manual. Namun, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara pengendalian gulma secara mekanis, yakni menggunakan knapsack, dengan biasanya disebut dengan SPPT, atau Semprot Keringan Pasar Perkebunan TPH. Nah, kita ketahui bahwasannya untuk pengendalian gulma ini sangat penting untuk tanaman perkebunan kelapa sawit, yang berfungsi yakni untuk menahan dari pertumbuhan gulma itu sendiri, agar tanaman kelapa sawit kita itu tidak memiliki penyaing atau saingan untuk penyerapan unsur hara. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara pengendalian gulma itu sendiri, dengan biasanya disebut dengan Semprot Keringan Pasar Piko dan TPH atau SPPT, kita langsung saja ke lapangan. Oke, langsung saja ke sini. Baik, di sini saya dengan salah satu karyawan di perusahaan ini, dan sebelum melakukan penyemprotan, hal yang paling utama yakni penggunaan APD atau alat pelindung diri untuk menghindari yaitu kontak atau kontak racun daripada yang dipakai terhadap tubuh kita. Nah, sehingga perlu sekali penggunaan APD, seperti penggunaan apron, tarung tangan, masker, dan kacamata, dan sepatu bud. Hal-hal ini sangat perlu diperhatikan untuk keselamatan daripada karyawan. Nah, untuk pengendalian gulma itu sendiri, hal yang paling utama itu bagaimana kita menyemprot agar penyemprotan ini maksimal untuk membasmi gulma. Nah, untuk masmi gulma, biasanya kita menyemprot itu dengan ketinggian yang standar, hingga lebar yang kita harapkan itu mencapai ke lebar yang maksimal. Nah, untuk semprot yang pertama, karena ini merupakan semprot SPPT atau semprot piringan pasar pikul dan TPH, Nah, kita langsung mengendalikan rumput yang berada di TPH, pasar pikul, dan di piringan. Nah, untuk mempercepat atau memaksimalkan hasil kerja, kita langsung mengaplikasikan dengan tiga item pekerjaan sekaligus dalam sekali jalan. Biasanya disebut dengan sistem pekerjaan dengan angka delapan. Yang pertama, itu penyemprotan pada lokasi yang ada di TPH. TPH di sini itu ukurannya itu 3x4. Nah, 3x4 ini itu biasanya dengan ketinggian semprot dengan tinggi 50 cm, berarti lebar yang didapatkan itu minimal 180 cm atau 1,80 m. Nah, sehingga ketika kita menyemprot di pasar pikul, itu cukup dua kali balik. Yang artinya sekali ke sini dan sekali ke sini. Nah, setelah mencapai di titik sini, bisa ibu agak maju. Bentar, bu. Nah, setelah agak sampai ke titik selanjutnya, itu kan berarti sudah mencapai lebih daripada 3 meter. Dengan kelebarnya 4 meter, panjangnya 4 meter. Nah, setelah sampai di titik sini, kita langsung menuju ke pokok. Nah, untuk menuju ke pokok, kita mulai dari belakang pokok. Belakang pokok lewat sini. Setelah kita dari belakang pokok, kita maju lagi ke bagian sini hingga ke depan. Kemudian lanjut lagi ke bagian belakang pokok, kemudian lanjut lagi ke depan. Dan kemudian lanjut ke pasar pikul, kemudian kembali lagi ke sana. Dengan demikian, saya ingin mencontohkan bagaimana cara pengaplikasian gulmah atau semprot pidingan pasat pikulnya. Coba bapak semprot seperti apa yang saya sampaikan. Hai teman-teman, gimana? Penasaran kan dengan kelanjutan videonya? Mari kita tonton ke part 2 ya. Terima kasih.